Intro Ustaz Waalaikumsalam Oh ini pertanyaan untuk Ustaz Khalid Kenapa disampaikan kepada saya Assalamualaikum Ustaz Khalid Saya titipkan jawaban untuk Ustaz Khalid Saya kasih pandangan saya nanti silahkan ditanyakan kembali Apa hukum jika kita mengambil Bukan kita mungkin Anda Saya tidak ikutan Apa hukum jika kita mengambil buah yang di depan pohon tetangga Yang pohon dan buahnya ada di luar pagar tetangga Anda masih sempat kepikiran itu ya Luar biasa Teman-teman sekalian begini Yang pertama Bagi pemilik pohonnya Jika Anda yang di luar Pertama begini Pertama Hukum fiqih Saya ulang Hukum fiqih Bagi tumbuhan Ingat hanya tumbuhan saja Bagi tumbuhan Yang tumbuh di pekarangan kita Tapi buahnya merambat kemudian keluar area pekarangan kita Misal Ini Anda punya rambutan di musim rambutan sekarang Ini pekarangan Anda ini Tiba-tiba pohonnya itu Rantingnya misalnya memanjang keluar begini Dan buahnya itu keluar pekarangan Anda Ke jalan misalnya jalan utama Atau ke pekarangan orang Maka Ingat Buah yang keluar ini Yang keluar Ranting yang buahnya keluar Itu dalam fiqih disebut dengan Hakun mustarak Hak bersama antara Anda Dengan yang pengguna di luar pekarangan Anda Kalau itu kemudian ke jalan umum Maka buah itu pun menjadi konsumsi umum Yang kalau orang ingin mengambilnya Anda tidak boleh mencegahnya Terdapat fiqih Islam Kenapa? Satu Karena teman-teman sekalian Pertama Kotoran yang jatuh dari situ Itu ke pekarangan luar Bukan ke tempat Anda Jangan membiarkan orang Cuma ke bagian kotorannya saja Ya walaupun kotoran itu Anda ambil kembali Daun ini Apalagi Anda biarkan Itu kan yang punya hak Itu kan Anda Dari pohonnya Cuma bagian dari buah Bagian dari kemudian Daun-daun yang kering dan sebagainya Jatuhnya keluar ke wilayah luar Anda Jadi jangan biarkan orang lain Mendapatkan sampahnya Sementara Anda mengambil pohonnya Atau buahnya Yang kedua Ingat baik-baik Anda memiliki pohon Tapi kan yang lihat buahnya itu Kebanyakan orang Karena buah itu melewati wilayah Anda Lihat sini Pernah ada kasus begini Ini rumah orang Ini ada temboknya Tiba-tiba Pohonnya ini Buah jambu Dulu pernah saya saksikan waktu kecil Ini buahnya melewati Temboknya Begini Dan persis ke rumah orang Jadi kalau orang buka pintunya Yang kelihatan itu buah jambu Sementara yang punya jambu Kalau buka Ngelihat cuma pohonnya aja Pohon dengan daun Buah kesini Anda bayangkan Tiap hari yang gak punya pohon Yang kelihatan buah Buah Dan gak pernah anda bagi Maka Nabi katakan dengan sangat adil Itu hak Hak bersama Cuma Adabnya Kita bicara adab Ada adab pemilik pohon Ada adab yang gak punya pohon Ada pemilik pohon Sebelum tetangga itu meminta Maka anda Sampaikan kepadanya Dengan kalimat-kalimat yang baik Anda sampaikan Pak Ibu Ini memang pohon rambutan Betul Punya bapak kan Iya Pohonnya punya saya Tapi kan buahnya ke tempat ibu dan bapak Nah ini Kalau bapak ibu inginkan Ambil aja Gak usah minta izin sama saya Silahkan ambil Itu hak bapak juga Itu hukum dari mana Rasulullah yang mengajarkan saya seperti itu Allah yang memberikan prinsip Kalau saya kan cuma lihat pohonnya Bapak ibu lihat buahnya Kalau pengen ambil aja Ya Masya Allah Begitu kalimat itu disampaikan Apalagi tetangga anda dan muslim Itu luar biasa Besok-besok Kalau dia belum tahu hukum Ayam anda main ke rumah dia Dia belum tahu hukum Itu yang celaka Makanya saya katakan dari awal Ini khusus untuk pohon saja Tidak yang lain Paham ya Jadi sampaikan Sampaikan sebelum dia melihatnya Yang kedua Ada anda tetangganya Kemudian juga Maaf terkait dengan pemiliknya Datangi Pak ini mohon izin Ya Pohon rambutan bapak Itu buahnya masuk pekarangan saya Oh gitu ya Mengganggu ya Kalau gitu saya tebang aja deh Oh jangan pak Sayang itu kan Makhluk Allah juga Ya baik Kita rawat sama-sama aja Ya Bapak rawat sana Yang sini pun saya rawat Kalau daunnya jatuh ke tempat saya Tidak apa-apa Nanti saya aja yang sapu Bapak tidak usah repot-repot ke sini Terima kasih banyak pak Ya Alhamdulillah Cuma mohon izin Kalau boleh diperkenankan pak Buahnya juga Mungkin kalau saya kira-kira perlu Boleh pak ya Saya ambil Itu kalau anda kalimatnya Sopan Baik dan sebagainya Itu indah kalimatnya Silahkan pak Gak usah minta Begitu berbuah Bapak silahkan Udah merah Ambilin aja pak Gak ada masalah Kalau sudah seperti itu Anda enak Ambil dia Jelas ya Jadi kita simbiosis mutualisme aja Datang adabnya Walaupun anda berhak Tapi jangan cari persoalan Sebab ya Jelas ya Walaupun anda berhak Tapi tidak mencari Persoalan Secara syariat Itu dibenarkan Tapi secara hukum positif Itu bisa bermasalah Kalau anda tidak bilang terlebih dahulu Ya itu bisa tersangka Anda setelah itu Maka mohon izin Bagi yang menanam tumbuhan Ya kita paham-paham aja Kalau anda tanam Kemudian teman-teman Sampai buahnya keluar Berarti anda sudah meniatkan Tutup berbagi dengan orang Dan jangan marah Kalau ada orang ambil Ya jelas ya Ya kalau mau tanam di Tempat anda Pekarangan anda Jangan biarkan keluar Begitu keluar tutupin Keluar tutupin Ayo tarik tuh dahan pohon